Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto Selasa, 29 Desember 2020 bersama saya, Romo Kiuvani Dodi Kurnianto. Sudara-sudari yang terkasih salam sehat berkatalem. Mari kita renungkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas, bab 2 ayat 22-35. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurafi Tuhan. Ia datang kebaik Allah oleh Roh Kudus ketika Ani Yesus anak itu dibawa oleh orang tuanya, untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya, sambil memuji Allah katanya. Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firmannya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan Bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu, anak itu, sesungguhnya anak itu, anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bukankah kita sering mengukur berkat secara kuantitas? Misalnya, banyak anak banyak rejeki, miskin tak terberkati, sementara kaya adalah tanda diberkati. Rejeki sedikit tanda dihukum Tuhan, rejeki lancar tanda diberkati oleh Tuhan. Tapi hari ini Simeon mengajarkan kepada kita, bahwa berkat tidak datang karena banyaknya anak atau banyaknya harta. Dikatakan di dalam Injil, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah katanya, Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firmanmu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Berkat datang karena iman. Karena iman kita bisa merasakan kehadiran Yesus dalam hidup kita, dan itulah berkat. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh belajar dari Simeon, bahwa berkat datang bukan karena kuantitas, melainkan karena kualitas iman. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, semoga kita semua orang-orang yang kita doakan hari ini, keluarga kita, sanak saudara kita dimanapun mereka berada, dan seluruh aktivitas kita hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktifitas. Tuhan memberkati. Salam Mendoan. Salam Mendoan.